Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menyimpan gambar dari Google supaya hasilnya tidak pecah-pecah karena biasanya kita mengambil apa mengambil atau mendownload gambar dari Google itu biasanya itu hasilnya tidak maksimal ya teman-teman atau pecah-pecah tidak belajar nih sekali nah disini saya akan membuatkan tutorialnya kepada teman-teman semua sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini buruan klik tombol subscribe-nya jangan lupa juga klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami bagi juga video ini ke teman-teman lain agar lebih banyak orang yang tahu informasi ini pertama teman-teman buka browser teman-teman ya disini saya menggunakan browser Google Chrome Nah setelah itu masuk ke Google image ya Google image nah sini teman-teman silahkan mencari gambar yang akan di download atau disimpan di komputer atau di laptop teman-teman sebagai contoh saya akan mencari wallpaper wallpaper anime One Piece ya Nah di sini terlihat wallpaper anime One Piece ya teman-teman kita juga harus memperhatikan resolusinya teman-teman resolusi gambarnya gimana yang paling bagus itu di atas 1000 pixel ya yang lumayan itu di atas 500 kita cari yang 1000 ya terus ya kayak ini 1600 kali 800 pixel tak klik saja nah tunggu ya sampai loading sempurna seperti tadi ini yang ada garis-garis di bawahnya ini tunggu sampai berhenti ya loading karena itu akan membuat gambar menjadi jernih ya tidak sudah langsung di download seperti ini nah yang tadi seperti ini nah ini yang dibuatnya ini ini yang teman-teman misalkan sampai berhenti ya loadingnya gambarnya karena kalau langsung di download maka akan gambar pecah-pecah gambarnya ya Hai seperti ini nah ini Hai coba ya kita apa kita Ayo kita coba ya yang sebelum Hai sebelum gambar terbuka sempurna dengan dengan dan gambar terbuka sempurna kita coba teman-teman downloadnya masing-masing satu ya Nah seperti ini kita download ya simpan save image as dan yang telah loading sempurna seperti ini ya kita cuma untuk mendownloadnya menyimpannya ya kita lihat perbedaan nya kedua dari perbedaan kilo dari nomor ini teman-teman nah ini ini match kita buka ya Nah ini resolusinya kecil dan jika diperbesar maka akan pecah-pecah ya sementara itu untuk yang gambar yang sudah download sempurna resolusi gambarnya bosar dan jernih ya setelah itu adalah cara untuk menyimpan kecil dan jernih ya kecil dan jernih ya kecil dibandingkan ini jadi kita perbesar maka akan pecah nah itulah teman-teman itulah cara untuk menyimpan gambar dari Google supaya hasilnya tidak pecah-pecah semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai ketemu pada video selanjutnya selamat menikmati